Intro Nah sekarang ini suatu makanan yang bisa dimakan, dimasak setiap hari Dan sehat, yaitu sayur asam Dan satu hal lagi, kita tahu bahwa kalau sayur asam itu selalu harus ada melinjo Selalu ada daun melinjonya Dan satu hal, masyarakat Indonesia sendiri sering mengeluh bahwa kita tidak berani makan melinjo Karena bisa menimbulkan asam urat Padahal Jepang menemukan dalam research yang luar biasa Bahwa melinjo ini adalah anti-aging yang terbaik Kualitasnya 5 kali lebih hebat daripada vitamin C Dan mereka membuat teh dengan melinjo, membuat tepung melinjo dan lain sebagainya Nah untuk masa ini, kita didikan 2 liter air Kita gunakan 1 pak atau 1 saset bumbu Sayur asam munik Nah yang penting dalam memasak ini Anda harus tahu Sayur-sayur yang keras seperti ini harus didahulukan Jadi ini saya dahulukan Saya rebus dulu Apalagi yang keras di antara ini adalah jagung Masukkan jagung Kacang Saya suka kacang tidak terlalu lumat Teksturnya saya suka kacang yang agak garing Jadi saya biarkan Tunggu nanti Biarkan saya rebus ini dulu Mendidih Kita kecilin sedikit Sekarang tahap kedua adalah Nomor dua yang keras Yaitu kacang panjang Masukkan Kacang panjang kita masukkan Daun so atau daun melinjo ini juga bagus sekali Kalau kita makan setiap hari Selabu Dan jangan lupa Ini yang paling penting Seperti orang Indonesia biasanya Kalau makan sesuatu Bumbunya enak Lampang Semuanya sudah ada di sini Kita tinggal masukkan Kalau ada yang merasa kurang asam Dapat menambahkan sendiri Asam jawa Atau asam galugur Supaya masa itu tidak terpatok oleh sejenis bahan baku Selama kita tahu penggunanya harus tepat Kita masukkan Kita masuk bubuk Kita masuk lagi Kita masukkan Akhir kita masukkan daun saw dengan cara ini pada taraf ini anda dapat mematikan api biarlah temperatur ini tidak terus mengembang menjadi panas tapi terus akan memasak dengan temperatur yang lambat naun menurun sehingga sayur sehari ini tampilan warna dan lain sebagainya tetap cantik ini biarkan sembra itu mulai menurun sekarang kita bisa menyajikan coba warnanya cerah sayurnya juga jadi jangan kalau memasak sayuran seperti ini dimatangkan dengan api yang terus-menerus pada saat tertentu harus dimatikan apinya ini kacang kacang saya suka seperti ini tidak lumat waktu digigit tapi ada teksturnya lebih masih dalam tekstur yang garing nah ini ini sudah siap saji jadi kita bisa saji untuk keluarga atau teman-teman apalagi didampingin dengan ikan asin ikan goreng bapak si sajian ini sangat mengugah selera dan selalu ingat bahwa siapkan bumbu munik agar pola masak anda selalu praktis di rumah karena bumbu munik mudah dan nikmat selamat menikmati